8 tahun berlalu, namun teka-teki kasus pembunuhan Vina belum juga terpecahkan. Bukan semakin terang, kasus ini justru semakin terasa janggal. Bagaimana tidak polisi yang sebelumnya merilis 3 nama DPO, tiba-tiba mengubah menjadi 1 nama DPO saja. Belum lagi Pegi Setiawan alias Perong, ini mengatakan rela mati dan menyangkal semua tuduhan polisi terhadap dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Dada Paramita, kita diskusi. Yang memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok tayu. Kemudian memboncek korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok tayu, lalu memperkosa korban Vina dan memunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok tayu. Polda, Jawa Barat mengungkap peran Pegi Setiawan alias Perong yang berprofesi sebagai kuli bangunan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky atau Eki? Untuk kali pertama, Pegi Setiawan alias Perong akhirnya dimunculkan ke publik. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa butuh waktu sampai 8 tahun untuk penangkap sosok Pegi? Pas sejak kejadian, PS ini kemudian meninggalkan kampung alamannya. Dia pergi ke Katapang sebelumnya tadi jelasannya Pak Kapitum Mas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu dirinya. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS, tapi menggunakan nama Rizky. Yang tak disangka-sangka dalam waktu yang bersamaan, Pegi berani membantah semua tuduhan polisi terhadap dirinya. Saat digiring polisi, Pegi terus-terusan membantah bahwa dirinya bukan dalang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih. Kalian jadi sakit kalau saya mati. Pada saat tanggal 27, ada dimana pada saat ini? Di bangun-bangun. Tidak ada. Cukup, cukup, cukup. 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 Hmm, rilis polisi justru menambah daftar kejanggalan dalam kasus Vina. Polisi mengatakan bahwa bukan tiga DPO, melainkan hanya ada satu DPO saja yakni Pegi Setiawan. Lalu kemana dua nama DPO lainnya? Kok tiba-tiba dihapus? Pencabutan dua orang dari DPO yang setelah 8 tahun itu ada, tentunya memang sangat dirasakan sangat janggal sekali. Saya melihat bahwa ini ada upaya pemaksaan, pemaksaan penyidikan. Penetapan tersangka tiga orang itu, salah satunya satu Pegi Setiawan yang kemudian masih sudah ditangkap, ini sejak awal memang terasa sangat dipaksakan. Makanya 8 tahun itu tidak ada upaya untuk mengejar tiga orang itu. Makanya ketika kemarin muncul pernyataan bahwa hanya Pegi yang ditetapkan sebagai tersangka, dua orang kemudian dihilangkan, artinya mengkonfirmasi bahwa selama 8 tahun ini, tiga DPO, nama-nama ini tiga DPO ini dipaksakan. Nah kalau saya berdiskusi dengan pakar hukum pidana, polisi ini dinilai blunder karena mengambil alih kewenangan pengadilan dengan mengubah jumlah pelaku dari tiga DPO menjadi satu DPO. Ketika kemudian polisi atau penyidik menangkap salah satu buron, salah satu orang yang dicari, bahwa kemudian memeriksa ulang saksi-saksi yang pernah diadili, dan di situ terungkap bahwa sebenarnya pelakunya cuma 9, gitu ya. Nah maka polisi boleh menuangkan itu di dalam berita acara. Tetapi dia tidak boleh berkesimpulan bahwa pelakunya cuma 9, gitu. Ya jadi sebenarnya itu tadi, polisi mengambil alih kewenangannya pengadilan yang seharusnya dinyatakan oleh pengadilan ini oleh kepolisian. Mestinya diam aja biar. Ya seolah-olah memang masih ada buron 2 orang, gitu. Nanti biar itu terungkap di pengadilan. Nah biar pengadilan yang menentukan bahwa sesungguhnya dalam periswa ini yang terjadi adalah pelakunya cuma 9 orang. Nah, jadi menurut saya disinilah kekeliruan dari proses ini, gitu. Jadi ada pernyataan yang dinyatakan oleh institusi yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu. Nah karena itu saya bilang kepolisian sudah mengambil alih kewenangan pengadilan. Seolah semakin rumit dan belum juga menemui titik terang, apakah kemudian penyidikan ini memungkinkan untuk kembali diulang? Tidak bisa diulang lagi proses penyidikan ini terhadap yang 8 orang, ya. Tetapi penyidikan terhadap PEGI, ya PEGI Setiawan, harus dilakukan dari awal kembali, ya. Dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan, salah satu ya dasarnya, hasil tahun 2016. Mengapa dikatakan tidak bisa dilakukan lagi penyidikan dari ulang untuk yang 8 orang? Karena 8 orang itu sudah dipidana dan berkekuatan tetap secara hukum, ya. Putusan berkekuatan tetap ini mau menyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh polisi itu telah mendapat legitimasi. Legitimasi melalui putusan pengadilan bahwa prosesnya itu benar. Walaupun menyisakan beberapa catatan seperti Sakatatal, ya. Sakatatal pelaku tahun 2016 saat itu dia masih di bawah umur. Setelah dia dihukum dan 8 tahun dan sekarang sudah keluar, dia kan menyatakan dia itu bukan pelaku, ya. Tetapi dipukulin. Sehingga dia harus mengakui. Nah, ini juga, saya bilang, bagian daripada yang harus diaudit. Pernyataan polisi yang berubah-rubah belum lagi terkesan memaksa. Ini membuat publik semakin teras isu dengan institusi kepolisian. Sangat aneh, ya. Penyidik kepolisian itu diberikan kewenangan negara untuk melakukan penegaan hukum secara profesional. Tentu tidak bisa main-main dengan hak asasi manusia, hak asasi masyarakat. Dengan penetapan yang berubah-rubah, tentu ini akan mencederai hak asasi manusia. Siapa yang benar, siapa yang salah, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya penyidikan oleh kepolisian itu harus cermat. Harus objektif. Makanya mereka juga dibekali scientific crime investigation. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara logis. Bukan hanya berdasarkan subjektifitas, tapi harus objektif dalam melakukan penyidikan. Kalau saya melihat mengapa kasus ini berlarut-larut, sepertinya ada unsur subjektifitas dari penyidik. Makanya harus dipaksakan ada tersangka. Makanya pernyataannya terus berubah-berubah. Warganet dibikin tambah bingung dengan kelanjutan kasus pembunan Vina dan juga EKI. Spekulasi liar pun bermunculan. Mulai dari salah tangkap, asal tangkap, sampai keterlibatan anak pejabat. Yang pasti kita harus kawal bersama-sama agar kasus ini menemui titik terangnya. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.